Intro Apa sih keunikan ontak? Ganteng makanya Saya kalau berhatiin ontak dengan syukur Oh semua makanya Jadi betul-betul kita kan malu Keuniknya ontak Ontak itu kalau mau diambil Susunya kalau sapi kan bingung Pakai mesin pun keluar Kami pun biasa kan Ontak gak bisa Harus ikat kaki depan itu Satu jadi tiga tiga tuh ontak itu Kemudian gak keluar susunya Kejuali dia melihat Anaknya lewat, itu ontak Allahi ontak itu Masya Allah Kenapa karena yang dia tahu Susunya untuk anak Ini manusia gak mau nyusuri anak Kalau mau ontak Ontak itu Ontak itu yang kesal dan menjantang Itu dia punya 10 berdina Dia bisa kawin dalam satu hari Itu kalau ontak Itu sudah mengirim Bentinanya yang 10 Ini alat jatuhnya ini Ke depan Ke belakang Yang mundur dihitung Masya Allah Satu saja Bentinanya tidak ada Dia suka Dia suka Dia cari dulu Kita kalau mau ontak Betulnya Gak pernah nyari Gak pulang-pulang Ontak ingatan yang betul-betul tahu Bagaimana harus itu Bagaimana harus itu Di Guru Sakara Sudah terlihat Kota makanan itu Dauber-berduli Bisa menghilang Walauhi liat Wailasamaa Ika ibarulia Seluruh liat Langit di tinggikan Di masjidnya Kilasan langit Dimana langit kelihatan Di luar Ayo tada peralaman Seri-ari gaji Di luar Wailasamaa Liat 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 Kunung dipokokan Liat Iya Gede banget Di gunung Masya Allah Lalu cintakan Bungi itu Bilih Ketika kasih Kemudian Lalu tajapan Gunung Masih mirip juga Kalau tajapan kemas Dan perak Tidak Sekarang Perak Dan kemas Bila Terus Liat Terus Jut Wah Kalau gak Tuhan Gak paham Masha Allah Subhanallah Sampai nanti s Rubhan Al-Makho Al-Makho Subhan Al-Faq Al-Faq Tuh Muhasdab Bardiri Perintah Sampai Tahun nikmat, karena responnya apa? Allah yang mengatakan, ada manusia yang dikatakan alam tawu illatina baddanu, ni'madal mahi kufron kamu lihat ya lihat lihat, ada orang-orang yang merubah, nikmat oleh kufuran, iya masa muda malas belajar, kufur nikmat dikasih sehat gak menuntut ilmu kufur nikmat nikmat dani, makbun dipakai ternyedas ada kufur nikmat yang orang butuh udah punya, dia hilang dia tidak hati, sihat waktu sihat waktu kosong kufurian masyarakat, rugi kalau kita tak kufur kisah di depan kita, terima kasih jangan lewat, kesempatan berbuat baik makanya kalau ilmu yang terima kasih, boleh dapat, insyaAllah Allah soal teman-teman yang sampaikan kita pergi langsung saja pertanyaan foto baik, sudah sudah lihat terima kasih saya sampaikan dan pasangnya tidak usah dengan salam video ya untuk selanjutnya silahkan mengingatkan ini saya tanya atau saya tanya silahkan langsung saja karena waktunya hanya 2 tanya silahkan silahkan ya silahkan terima kasih saya ambil kumpulan di masyarakat yang terima kasih kalau seandainya kalian lelah berbuat dosa maka tinggalkan dosa maka rasakanlah hidup tanpa berbuat dosa saya tidak menggajinya karena panjang bahasanya jadi saya ambil kembangnya saja buat ternyata ulama sejak abad ke-15 sudah sering menemukan orang yang capek di dosa jadi bukan berarti dia tidak bisa menitari dosa cuma memang dia tahu di dosa dia belum bisa di tinggal begini modala alhamdulillah kami ini sering sekali mengajar di Jakarta di bantuan konvensional konsekuensi yang kami dapatkan adalah semua ustaz kompangan konvensional ini biji pandangan kita kepada anak pesantren karena saya anak pesantren kenapa sih kalau mengajar identitas dengan cari uang atau lupa modal sebuah pengajaran pendidikan adalah keberatan secara secara Allah ustaz yang mengajar bukan cari uang dia menyampaikan ilmu yang dia miliki karena dia masuk ke konvensional itu karena dia memang harus masuk ada sisi dawa yang sempatnya jemput bola bukan tunggu bola kalau dulu betul sekolah itu idealis gak ada pesantren yang bikin sepanu menerima mulit baru gak ada dulu sekarang pas niklan semua menerima mulit baru dulu mulit cari guru sekarang guru cari ini bentuk salah ini ada penyelamat sekarang karena itu menjadikan yang salah bangun ketung panggil mulit kalau dulu ada mulit bikin betul ketika kami masuk ke bapak kondisional itu kami melihat sekali bahwa ada orang yang tidak mau keluar cuma gak bisa keluar pak dia tahu dia haram beribah tahu setaraf Allah ada terikat dengan pinjaman umit menembusan ini yang dia gak mampu untuk meninggalkan makanya dari Islam untuk gak daril patak Allah itu bahas bahas Allah Allah Iswara Ya Allah ini ada stiker Alas ini yang kita buat saya selesai buat bahasa yaman Allah TV apa adanya skop apa channel apa adanya youtube Allah Allah Pada zaman sekarang itu banyak sekali sebenarnya kita itu terkena virus human yang antri utamanya juga terkena problem dengan sebaiknya main ting mungkin berjamanan 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 kita belakangan ini banyak sekali contaminasi pada anak kita bermainan sebenarnya memang pelipat polemik masalah penyidikan anak anak ini lembaran putih yang untuk didik dengan melihat dan menyenang awalnya dia tidak tahu game cuma kalau sampai dia tahu game sebab dia lihat dan ternyata emang kasus ini terjadi barangan untuk kita karena sering melihatnya padahal jujur kita ilmi masalah yang mana orang ini sekarang males baca cuma males itu bisa melihat makanya sekarang TV ini kan di kantong TV sudah jarang di kantong di ruang kamu TV di kantong sekarang lagi kecari-kecari para ustad ini membuat TV pribadi dan untuk YouTube atau jalan-jalan pribadi yang memang berkaitan dengan sosial media dan sebenarnya kalau kita memenuhi keuntungan-keuntungan yang positif seperti ini nanti kita akan terbiasa memandang yang baik dan buat anak-anak yang sudah terbiasa terikat dengan yang namanya games saran yang pertama yuk bikin games yang positif karena bagaimana anak ini suka main game game itu permainan bahasa inggris game permainan Nabi menangis sabda yang namanya anak ini yang tahu kerjaannya main-main enggak bisa menghindari yang namanya game makanya yang paling baik yang pertama buat game-game positif yang mendidik anak atau yang kedua sekalian fasilitasi anak dengan sesuatu yang dibutuhkan contoh kalau memang kita perlu memontrol anak dengan handphone berikanlah handphone yang cuma bisa baca dan nulis saja jangan terfasilitasi karena yang mudah-mudah kita berikan handphone anak yang bisa internet bisa buka macam-macam itu awalnya seperti itu nah kita jangan komunikasi sama anak anak buku lingkungan dia bikin komunikasi pribadi dengan game-game tadi susah paling baik fasilitas nah kondisi seperti ini budayakan budayakan berteman bergabung sama orang baik karena kata Rasul orang tergantung agama temannya baik untuk mengakhiri sebelumnya kita tutup masyarakat kembali dari video semoga yang menunjukkan ya ibu ya nanti kalau takut ini tadi pertanyaan dua oke bisa dibuka di youtube channel nanti disitu ada beberapa tayangan-tayangan juga pedagang kita nasihat untuk anak dan bahasanya santai bersyobong ya jamaah yang mempunyakan bisa berbahagia sekarang bisa berkumpul berjumpa dengan aku sekalian kita berada depan mudah-mudahan akan disampai ini manfaat wasit terhadap diri dari jamaah sekalian tapi penempanan poin adalah agama yang kita berada di atas ini harus betul-betul berpias bagi kehidupannya karena kita setiap diri ini namun takutkan agama kita kemudian dikatakan sebetulnya apapun agama kita bukan kita merasa aman dari anak manusia Allah tidak ada manusia yang masuk makanya bahasa resul itu kita masih membuat salah kita masih membuat dosa cuma kita sadar penyebabnya iman yang baik yang sinyak yang sinyak dikora yang khusus yang mahasiswa naik dengan ketahapan terlalu yang tahu mereka itu punya iman ya kita yang punya iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh